Misteri Waduk Gajah Mungkur Konon pembangunannya dibantu oleh makhluk gaib Waduk Gajah Mungkur direncarakan sebagai waduk serbangguna yang dapat mengendalikan banjir Penyediaan air untuk irigasi dan PLTA di lembas sungai Benggawan Solo Konon waduk ini tidak sepenuhnya dibangun oleh usaha manusia Ada peran makhluk gaib yang turut mewarnai kisah pembangunan waduk ini Kisah misis mengenai waduk ini yang terdengar setelah ada beberapa makam leluhur yang tak berhasil dipindahkan Sehingga tenggelam di waduk ini Keberadaan makam di waduk ini dapat terlihat pada saat musim kemarau Tepatnya ketika volume air waduk mulai surut Batu nisam makam di dalam waduk ini akan terlihat jelas ketika air waduknya surut Dan tidak akan terlihat pada saat musim hujan Waduk Gajah Mungkur juga kerap kali menelan korban jiwa Orang-orang yang tenggelam di waduk ini dapat dipastikan akan merenggel nyawa Kadang-kadang proses pencarian jasad korban juga membutuhkan waktu berhari-hari Kejadian misis tidak hanya terjadi di waduk saja Tapi beberapa tempat yang berada di dekat waduk juga terkena imbas Dari keangkeran waduk Gajah Mungkur Selain mitos mengenai larangan calon pengantin melintas di jalan yang berada di antara gunung pegat Yang berada di kawasan waduk Ternyata ada sejumlah cerita misis lain di gunung tersebut Konon gunung pegat adalah Lokasi pembuangan mayat pada zaman pemberotakan Penampakan makhluk halus adalah Hal biasa bagi pengendara yang melintas di kawasan ini Pada larut malam Selain itu ada kejangan bahwa pengendara tidak perlu menghentikan kendaraan ketika ada orang yang mencoba menghentikan untuk menumpang Pasalnya orang tersebut bisa saja makhluk halus yang tiba-tiba menghilang ketika sudah diberi tumpangan Keberadaan makhluk astral berbungkus kain kumal Juga turut meramekan mitos keangkeran waduk ini Makhluk astral ini kerap menampakkan diri di jalan waduk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!